Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk Rabu 15 Mei 2024. Para pekerja kesejahteraan sosial mengatakan anggaran pemerintah tidak cukup untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah telah memuji anggaran mereka sebagai anggaran biaya hidup, menawarkan pemotongan pajak bagi semua warga Australia yang berpenghasilan di atas ambang batas bebas pajak sebesar $18.200 dan potongan $300 untuk semua warga Australia pada tagihan energi mereka. Christy Parks dari Komuniti Cafe Inc. mengatakan kepada Channel 9 bahwa meskipun anggaran tersebut bermanfaat, namun tetap kesenjangan yang signifikan bagi mereka yang paling mengalami kesulitan. We've got this energy rebate coming in, but that doesn't help the people living in their cars in the car park. That doesn't help the people that are struggling to find the houses to connect the electricity to pay the bills to get the rebate. It doesn't address enough of the gaps that we see and the crisis is worse. It's worse than it was last year. It's great that there is some of these measures in place and yes, it will help some people, but there is a huge amount of people that we see every day and this isn't helpful for them. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan anggaran tersebut mengalami inflasi dan menyerukan kepada pemerintah untuk mengatasi kenaikan suku bunga. Dutton mengatakan kepada Channel 9 bahwa dia tidak akan keberatan jika keluarga-keluarga menerima pembayaran untuk tagihan energi mereka, namun ia mengatakan bahwa hal ini bukanlah tindakan jangka panjang yang berkelanjutan. Pemimpin Partai Hijau, Adam Ben, mengatakan anggaran gabungan pemerintah gagal untuk membantu penyewa, pembeli rumah pertama, atau mereka yang berpenghasilan paling rendah. Dia mengatakan, borga kaya Australia menerima potongan pajak yang signifikan, sementara para penyewa berjuang menghadapi kenaikan biaya sewa dan pembeli rumah pertama dilarang memasuki pasar. Pemerintah mengalokasikan 1,9 miliar dolar selama 5 tahun untuk menaikkan tingkat maksimum pembayaran bantuan sewa sebesar 10 persen. Angka ini melampaui angka 15 persen yang diumumkan pada bulan September lalu. Perubahan tersebut berarti peningkatan maksimum untuk pembayaran bantuan sewa untuk orang tua tunggal atau pasangan dengan 1 atau 2 anak dengan penghasilan lebih dari $70 per 2 minggu. Sementara itu, pemerintah federal akan menginvestasikan lebih dari $6 miliar dalam bidang perumahan seiring upaya mencapai target 1,2 juta rumah baru dalam waktu 5 tahun ke depan. 1 miliar dana akan disalurkan ke negara bagian dan teritori untuk menyediakan perumahan baru di samping investasi pada perumahan sosial dan terjangkau. Perpanjangan program TEF yang bebas biaya akan membantu melatih generasi pekerja konstruksi berikutnya. Dini Tawon, CEO Master Builders Australia, mengatakan bahwa investasi di bidang pendidikan sangat penting untuk mencapai target perumahan. If we don't resolve our people crisis, we won't resolve the housing crisis. And so tonight, we commend the federal government and in particular the skills minister, Brendan O'Connor, in the number of announcements that are assisting the building and construction industry. From employer and apprentice incentives for support to the group training organisations, to support in terms of free, free TAFE for building and construction. Also in support of many migrants in this country who are finding it tough to get their skills recognized. Sektor perawatan lansia mengkritik kegagalan pemerintah dalam berkomitmen terhadap peningkatan upah bagi semua pekerja perawatan lansia meskipun pemerintah telah memberikan dana sebesar 2,2 miliar dolar untuk sektor ini. Pendanaan tersebut mencakup 24 ribu paket perawatan di rumah baru dan langkah-langkah untuk meningkatkan sistem agar masyarakat dapat tinggal di rumah mereka serta 11 juta dolar untuk regulator sektor dan 1,4 miliar untuk meningkatkan sistem teknologi digital. Pemerintah mengantisipasi keputusan di tengah tahun untuk mengenai kasus upah terbaru yang diajukan oleh Komisi Fair Work untuk pekerja perawatan dan mengalokasikan dana sebesar 88,4 juta untuk menarik dan mempertahankan pekerja perawatan lansia. Namun banyak pekerja di sektor ini mengatakan hal ini belum cukup termasuk salah satunya adalah Karen. Hal ini terjadi setelah keputusan Fair Work pada bulan Maret yang menetapkan kenaikan upah bagi beberapa pengasuh sebesar 28 persen. Namun hal ini tidak termasuk pekerja tidak langsung di sektor tersebut. Di sektor lain, kelompok kesehatan mental mengkritik pemerintah karena kurangnya pendanaan untuk sektor ini dalam anggaran tahun ini. Hampir 900 juta dolar akan dihabiskan selama 8 tahun ke depan untuk inisiatif kesehatan mental termasuk perluasan layanan Head to Health dan pendanaan yang ditargetkan untuk komunitas peribumi. Kantor pencegahan bunuh diri nasional yang berdiri sendiri akan dimasukkan ke dalam Departemen Kesehatan dan Perawatan Lansia tahun ini. Caroline Nikoloski, CEO Mental Health Australia mengatakan investasi tersebut tidak cukup untuk memenuhi permintaan layanan kesehatan mental. Sekian berita terkini SBS Audio program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Dilail Abimanyu. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.